Kali ini, pertandingan ini berbeda seperti pertandingan sebelum-sebelumnya Karena pertandingan di level ketiga ya Jadi satu langkah lagi, Krishna akan bisa sampai Kejuaraan Mr. Olimpia Pro di Amerika nanti Ini adalah langkah awal kita Untuk bisa membangun dunia fitness di Indonesia lebih maju lagi Harapan saya semoga Jangan sampai patah semangat Kalau seandainya nanti menang, jangan terbang dan kalah, jangan tumbang Dedikasi emulin untuk Indonesia Ini lagi nungguin boarding Ini gendar lagi mau berangkat ke Vietnam dulu ya Habis dari Vietnam nanti transit, habis itu baru ke Tokyo Ini sekarang udah di Viet, teman-teman semua Dan ini bakal nunggu kurang lebih 3-4 jam Sekarang Bang Kris sudah sampai di Jepang, alhamdulillah banget Tadi kita perjalanan malam ya Jadi kita bisa istirahat dulu di pesawat Habis ini nanti kita akan langsung nge-gym ya di anytime fitness Jadi buat teman-teman semua, kita terus ikutin video ini Oke baik sahabat evo team, ini Bang Kris baru sampai di rumahnya Nah Bang Kris mau seduh evo green dulu Tahu gak Bang Kris itu seduh evo green itu di Indonesia Dan baru kemarin ngelakuin perjalanan sama sekali gak makan teman-teman Dan evo green ini bagus banget buat teman-teman yang lagi diet Karena dia mengandung serat kan Bang Kris sekarang udah ada di anytime fitness Jepang ya teman-teman Sebelum latihan, Bang Kris biasa menggunakan prepo dicampurkan dengan BCAA Untuk membantu meningkatkan energi dan pencegahan pengikisan otot kita Karena apa? Kadang lemak yang sudah rendah, ini akan miskan banget terjadinya pengikisan otot Karena akan merubahnya otot menjadi glikogen atau glikolisis Untuk dirubah menjadi energi Karena yang kita tahu definisi lemak itu adalah sumber cadangan energi Semoga di BKD Tantaran hari ini, kita berdoa menurut agama yang tidak kira-kira masing-masing Berdoa dimulai Apapun hasilnya nanti, ya gak perlu kecewa Kita pegang, menang gak terbang, kalah gak tumbang Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih mendali mas disini Karena ini udah bukan masalah diet ataupun gak diet Karena sekarang udah tinggal presentasi aja Dedikasi keboin untuk Indonesia Ini udah finish ya warnaannya, gimana kek? Ternyata ada masyarakat Indonesia juga yang ngikutin kejalanan Bang Kris sampai sini Semangatlah untuk Mas Kris Putra, jangan kasih kendor Kenceng-kenerus, kasih keras Mas Kris, doa aku menyertai mu, juara Thank you banget buat masyarakat Indonesia yang ada di Jepang Yang selalu dukung Bang Kris, yang udah hadir di Bang Kris gak ada talain selain makasih banyak tanpa kalian Bang Kris bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa Jadi guys, sekarang Bang Kris mau persiapan buat sanding Tapi sebelum pemanasan, kita kasih preko dulu ya Ini kurang lebih 15 menit lagi Bang Kris bakal naik ke panggung ya Dan di nomor 45 Kresla 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 Dia benar-benar memiliki musuh Terlihat yang bagus Dan dia selalu penuh Aku kenal dia sejak dia melakukan pro show Di Singapura Showdown Aku melihat dia di RSS Dia juga menangis untuk klasik fisik Sangat luar biasa, aku suka saat dia melakukan di Olympia Untuk klasik fisik Untuk klasik fisik Sebagai debut Itu oke, pasti dia ingin mencoba Aku melihat ke depan klasik fisik Sangat luar biasa Sangat luar biasa Kerasi 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 Jadi saya terima segala apapun yang diberikan juri Dan saya akan balik lagi Untuk merebutkan Walau biasa, saya janji Memang disini belum maksimal Karena saya belum bisa mendapatkan juara Tapi insya Allah saya akan mencoba untuk improve lagi Dan bisa lebih baik lagi Koreksi atau improve Jadi saya harus maksimalkan itu adalah bagian shoulder dan juga punggung saya Selain itu, conditioning terakhirnya itu Saya masih bisa lebih dimaksimalkan Dedikasi Evelin untuk Indonesia Terima kasih